Aku mau beli benang ruwet 10 ribu jadi satu Misi mba Mba aku mau beli benang ruwet 10 ribu jadi satu ya Ini dia nih benang ruwet ala mbah Rawin Beliau ini jualannya di sekitar alun-alun maketan Mbah Rawin ini jualan benang ruwet dan juga gulali Ini aku pesan benang ruwetnya 10 ribu jadiin satu Kalian tau gak bedanya benang ruwet dengan rambut nenek? Kalau tau coba komen dong Oh iya mbah Rawin ini udah jualan puluhan tahun Dan dulu beliau jualannya di Ngawi, di Madiun, dan juga di Maketan Tapi sekarang beliau jualannya di sekitaran Maketan Karena gak terlalu jauh dari rumahnya Dan ini dia benang ruwetku sudah jadi 10 ribu jadi satu Beuh ternyata segini banyaknya loh Gak pake lama langsung aja yuk kita cobain benang ruwet ala mbah Rawin Lihat tuh adiknya sampe domblong lihat aku Asli benang ruwet mbah Rawin ini enak banget Bikin nostalgia dengan jajanan jaman dulu Selanjutnya enaknya beli apa lagi ya? Coba komen Aku mau beli gulali yang bentuknya buaya Ini sih mbah Mbah aku pesen gulali yang bentuknya buaya bisa Kali ini aku beli gulali mbah Rawin Yang berlokasi di alun-alun Magetan Dan request bentuk buaya Kira-kira mbah Rawin bisa gak ya? Hayo ada yang tau gak suara buaya kayak gimana? Untuk harganya gulali ini cuma 3 ribuan Dan kalian bisa request bentuk apapun Mbah Rawin ini loh udah jualan puluhan tahun Dan pelanggannya udah dimana-mana Ada yang dari Magetan Nawi Madiun Udah banyak deh Ini loh udah kelihatan bentuk buayanya Bener-bener terampil banget ya mbah Rawin ini Kira-kira ini buayanya cowok apa cewek ya? Coba komen dong Dan ini dia gulali buayanya sudah jadi Selanjutnya beli gulali mbah Rawin bentuk apa lagi ya? Coba komen Aku mau beli gulali yang bentuknya gajah Hayo hayo Misi mbah Mbah aku pesen gulali yang bentuknya gajah bisa Kita lawan Boawin ini dia bentuk kajah selanjutnya bentuk apalagi ya Coba komen aku mau beli gulali yang bentuknya banteng Hai misi mbah bah aku beli gulali yang bentuknya banteng ya mbah ya bukan Teng 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 Yang Teng 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 ini dia suara banteng kayak gimana coba komen aku mau beli gulali yang bentuknya pedang naga Hai misi mbah bah aku beli gulali yang bentuknya pedang naga ya mbah ya ya ini dia pedang naga aku mau beli gulali yang bentuknya putri salju misi mbah mbah aku beli gulali yang bentuknya putri salju bisa kali ini aku beli gulali yang ada di alun-alun magetan penjual gulali ini namanya mbah rawin dan beliau bisa bentuk macem-macem dan ini aku request bentuk putri salju harga gulalinya disini cuma 3 ribuan dan bisa bikin beraneka macem karakter tuh gulaliku langsung ditaruh di cetakan dan tada sudah jadi nih gulaliku mbah rawin ini sudah jualan puluhan tahun dan beliau biasanya keliling di daerah magetan ngawi sampai madiun juga tuh lihat mbah rawin begitu detail banget karena aku request putri salju biar ada salju-saljunya ini dikasih tepung wah mbah rawin kreatif banget ya ini dia sudah jadi putri saljunya ini dia bentuknya putri salju perbedaan gulali mbah rawin dengan gulali pasar kangen Yogyakarta di gulali mbah rawin cuma satu warna cuma warna coklat kayak gini sedangkan gulali di pasar kangen Yogyakarta ada dua warna warna merah dan juga warna kuning di gulali mbah rawin bisa bentuk kurang lebih 30 macam karakter sedangkan di pasar kangen Yogyakarta cuma bisa bentuk 5 karakter aja di gulali mbah rawin selain gulali ada juga rambut nenek kalau di pasar kangen Yogyakarta cuma ada gulali aja kalau di mbah rawin bunyi gulalinya kayak gini dan ini bunyi gulali pasar kangen Yogyakarta kalian tim mana? gulali mbah rawin atau gulali pasar kangen Yogyakarta? coba komen aku mau beli gulali yang bentuknya helikopter misi mbah mbah aku pesen gulali yang bentuknya helikopter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia gulali bentuknya helikopter selanjutnya enaknya bentuk apa lagi ya? coba komen loh 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 apa kui? kepo jadi ini tuh gulali mbah rawin yang ada di alun-alun magetan mbah rawin ini jualan gulali udah puluhan tahun dan beliau bisa bikin bentuk gulali 20 macam lebih ada kuda, jerapah, banteng, bintang, tangan metal dan masih banyak lagi untuk harga gulalinya disini cuma 3 ribuan selain gulali mbah rawin juga jualan rambut nenek atau bisa disebut benang ruwet kalau benang ruwetnya sesuai request beli 3 ribu, 5 ribu, sampai 10 ribu juga bisa asli bikin nostalgia banget jajanan jaman dulu jadi buat kalian yang pengen gulali bisa melipir kesini di alun-alun magetan di gulali mbah rawin loh 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 apa kuih? oke pok jadi kali ini aku beli benang ruwet yang ada di mbah rawin jadi mbah rawin itu penjual gulali itu loh beliau bisa bikin benang ruwet yang enak banget bisa beli berapapun 2 ribu, 3 ribu, atau 5 ribu tetap dilayani sama mbah rawin lokasi benang ruwetnya disini ada di alun-alun magetan di tempat kalian jajanan ini namanya apa? benang ruwet atau rambut nenek? coba komen dong cara bikinnya gini loh dikasih tepung terus diunter-unter kayak gini nanti lama-kelamaan jadi benang ruwet dan ini aku beli 5 ribu jadi 1 dikasih buahnya pol dong dan ini dia benang ruwet alam mbah rawin rasanya ini loh uwe nak pol manis karena terbuat dari gula cus langsung aja ke sini lululululup apok wikip jadi kali ini aku beli gulali mbah rawin yang berlokasi di alun-alun magetan disini bisa bentuk berbagai macam karakter ada dinosaurus, pedang naga, teletabis, helikopter, sepeda dan masih banyak lagi untuk harga gulalinya disini harganya cuma 3 ribuan dan kalian bisa loh request berbagai karakternya mbah rawin ini sudah jualan puluhan tahun dan sekarang jualannya stay di alun-alun magetan tapi terkadang juga ada di sekolahan-sekolahan yang ada di magetan mbahnya ini loh terampil banget bikinnya gulali langsung satset-satset gak ada 1 menit sudah jadi dong bentuknya dan ini aku beli beberapa gulali bentuknya aku bikin berbeda-beda dan ini loh sudah jadi kali ini aku kasihkan ke upin-ipin dan upin-ipinnya aku kejar terus aku kasih gulali deh buat kalian yang pengen gulali jangan lupa melipir kesini ya di alun-alun magetan di gulali mbah rawin hayu yuk lo 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 apa kuih kepo jadi ini tuh rambut nenek yang ada di mbah rawin lokasinya ini ada di alun-alun magetan dan beliau biasanya ada setiap hari minggu kalau hari biasa di sekolah-sekolah yang ada di magetan jadi mbah rawin itu jualan gulali dan juga rambut nenek eh ini rambut nenek atau benang ruwet ya di tempat kalian namanya apa? coba komen dan ini loh mbah rawin udah jualan puluhan tahun pelanggannya mbah rawin udah dimana-mana oh iya kalian bisa tebak gak? ini aku beli rambut nenek berapa? kalau bener nanti aku kasih uang deh tapi syaratnya harus follow dan juga share postingan ini ya dan ini loh rambut nenekku sudah jadi ditarik-tarik sama mbah rawin berbentuk seperti rambut asli ini bentuknya seperti helai rambut beneran warnanya putih mirip kayak rambut nenek kenapa kok namanya gak rambut kakek aja ya? dan ini loh rambut neneknya sudah jadi wah ini rasanya enak banget manis pol tuh liat bocilnya sampe liatin aku wawawawawawawawaww